Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah Nama Duhu Wanusholy Wanusholy Muala Rasulullah Karim Alhamdulillah Apa kabar sahabat izrah Dimanapun teman-teman berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu berikan teman-teman kemudahan Dalam menjalankan amal-amal Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Para sahabat izrah Pada kesempatan hari ini Kita akan berbicara Atau sharing mengenai media sosial Bahwasannya Di zaman ini Anak muda ini tidak bisa lepas Atau mungkin hampir semua anak muda ini Menggunakan media sosial Baik di kota, perkotaan, lingku perkotaan, lingku perdesaan Semua yang namanya internet media sosial Sudah masuk di genggaman-genggaman anak muda zaman sekarang Banyak kita bisa mencari informasi Yang sifatnya Informasi yang Untuk keperluan dunia Atau informasi-informasi tentang Hukum-hukum agama Dan kita pun bisa memosting Atau Mengupload sesuatu sesuai hati kita Sekehendak kita Tanpa dikurasi oleh suatu pihak Maknanya Media sosial ini sangatlah Bebas Untuk kita menyampaikan apresiasi Menyampaikan sesuatu Yang itu menurut Pemikiran diri kita Maka Kita akan mengkaji sesuatu Agar nantinya Sesuatu yang kita kaji ini Bisa memberikan Sifat kehati-hatian kita Dalam Menggunakan media sosial Paling tidak Apa yang kita kaji nanti Bisa Menemukan sifat Kita agar bijak Menggunakan media sosial Yang kita punya Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan Prasangka Atau kecurigaan Karena sebagian dari Prasangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari Keburukan orang Dan janganlah Menggunjing satu sama lain Adakah seorang Di antara kamu Yang suka memakan Daging saudaranya Yang sudah mati Maka tentulah Kamu merasa Jijik kepadanya Dan bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat Lagi Maha Penyayang Ada satu orang sholah Yang di fitnah Oleh seseorang Maka seseorang ini Dia Menyesal Akan perbuatannya Wah saya ini sudah memfitnah Orang sholah itu Orang yang mulia Orang yang baik Baik dengan manusia Hubungan dengan manusia Dan baik hubungannya Kepada Robnya Kepada Allah SWT Maka atas penyesalan itu Orang ini Datang kepada Orang tersebut Orang yang dia fitnah Maka dia bilang Ya Bapak Ya Pak Kiai Bahasanya kalau sekarang Mohon maaf sekali Mohon maaf sekali Saya ini telah memfitnah Bapak Oh Memfitnah apa Saya telah menyebarkan Berita yang Tidak benar Kepada orang-orang Maka saya Teringat Atas dosa ini Bahasanya memfitnah ini Adalah dosa yang besar Maka Saya datang kepada Bapak Untuk meminta maaf Maka si Orang yang dipfitnah ini Ulama ini Mendengar dan tidak marah sedikit pun Atas perbuatannya Tapi si orang ini siap Untuk menjalani apa saja Yang ulama itu minta Asalkan ulama itu mengampuni Atau memaafkannya Maka ulama ini berkata Nah Begini saja mas Kamu kan kesini Perjalanan cukup jauh ini Dari rumah Ke rumah saya ini Maka kamu pulanglah Dan bawa kemoceng ini Si anak Ini yang memfitnah ini Diberikan Satu buah kemoceng Oleh ulama tersebut Maka buat apa ini pak Kemoceng ini Maka kamu Pulang ke rumah Kamu apa ini Jabuti ini Bulunya satu-satu Kamu apa Bahasa jauhnya Dibrodoli Dijabuti ini Satu-satu Kamu buang Sampai Kamu sampai di rumah Sampai habis Jangan sampai Ada yang tersisa Maka orang ini pun Asalkan orang ini Ulama ini Maafkannya Dia pun mengikuti Apa yang diarahkan Maka dia pulang Sambil Membuang Membuang ini Bulu-bulu kemoceng ini Sampai tiba pada rumahnya Suatu hari Kemudian Orang ini pun Laporan Kepada ulama Yang pernah dia fitnah Dia bilang Pak Saya sudah Menjalankan Apa yang Bapak Arahkan Saya sudah Cabuti ini Bulu-bulu kemoceng Sampai habis Oh Alhamdulillah Lalu Apa yang harus Saya lakukan lagi Pulanglah kamu Napaktilaslah kamu Napaktilas jejak Yang pernah kamu lewati Ketika kamu mencabut Bulu-bulu itu Dan carilah Bulu-bulu Yang pernah kamu jabuti itu Kamu kumulkan lagi Oh Insya Allah Maka orang ini pun Pulang ke rumahnya Napaktilas Jejak yang pernah Ia lewati Ketika ia membuang Kemoceng itu Maka dia mencoba Mengumpulkan Bulu-bulu yang selama ini Ia buang Maka dia cari Wah sudah Tidak ada Peterbangan Sudah kesana Kesini Tidak ada Ada pun Cuma Satu Dua helai saja Yang dia bisa temukan Maka hasil Yang ia temukan ini Ia bawa kepada Ulama itu Pak Sudah saya cari-cari Kesana Kesini Bulunya yang saya dapat Cuma Dua Tiga helai saja Maka ulama ini Berkata Inilah hikmah Daripada fitnah Yang telah kamu buat Fitnah itu Telah menyebar Ibarat bulu-bulu Telah terbang Kesana Kesini Maka sudah Tidak bisa Ditemukan Fitnah yang Kamu buat Ini telah Terbang Sampai ke telinga-telinga Manusia Dan mungkin Orang-orang itu Pun juga Menyebarkan Kesana Kesini Maka Orang ini Menangis Sedih Ternyata Bahayanya Kita Melakukan Fitnah Dan fitnah Dan fitnah itu Lebih besar Bahayanya Dari Pembunuhan Dan Janganlah Kamu Memerangi Mereka Di Masjidil Haram Kecuali Jika Mereka Memerangi Kamu Di tempat Itu Jika Mereka Memerangi Kamu Di tempat Itu Maka Bunuh Mereka Demikianlah Balasan Bagi Orang-orang Kafir Kita Perlu Hati-hati Dalam Mengupload Atau Menyebarkan Kabar Kabar Yang Itu Belum Tentu Benar Adanya Kadang Ini Kita Mengupload Media Sosial Kabar-kabar Ini Tanpa Kita Saring Tanpa Kita Bertabayun Ini Klarifikasi Apakah Ini Benar Ini Berita Apakah Ini Benar Atau Salah Bagi Orang-orang Yang Beriman Jika Datang Kepadamu Orang Fasik Membawa Suatu Berita Maka Beriksalah Dengan Teliti Agar Kamu Tidak Menimpakan Suatu Musibah Kepada Suatu Kaum Tanpa Mengetahui Keadaannya Yang Menyebabkan Kamu Menyesal Atas Perbuatan Itu Maka Bila Mana Sudah Kita Upload Mungkin Direpost Sama Teman Kita Direpost Lagi Teman Kita Melihat Dan Bercerita Tentang Upload Ibarat Fitnah Tadi Ibarat Bulu-bulu Yang Peterbangan Nanti Akan Kita Cari Sudah Tidak Bisa Inilah Bahayanya Bila Mana Kita Tidak Hati-hati Dalam Mengabarkan Berita Nah Maknanya Media Sosial Ini Kita Gunakan Sebaik Mungkin Sebejak Mungkin Kalau Memang Kita Mengabarkan Benar-benar Mengabarkan Berita Yang Benar Bukan Mengaburkan Berita Maka Sahabat Jisrah Yang Baik Dengan Bijak Jangan Sampai Gara-gara Media Sosial Nanti Menjadi Sesuatu Hal Yang Memberatkan Kita Dihadapan Allah Subhanallah Ini Sepilih Tapi Banyak Disepilihkan Ini Simple Tapi Dianggap Tidak Penting Padahal Semua Nanti Akan Dipertanyai Apa-apa Yang Kita Lakukan Di Dunia Ini Akan Ada Bertanggung Jawabannya Maka Jangan Sampai Gara-gara Media Sosial Kita Report Insyaallah Semoga Kita Semua Kepahaman Baiknya Dari Allah Subhanallah Dan Kurangnya Dari Saya Sendiri Mohon Dimaafkan Saya Memohon Ampun Daripada Allah Subhanallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh